Halo Sobat FYP, gue seneng banget bisa ketemu lo lagi buat nelusurin beberapa tempat di Tanjung Priuk. Di episode sebelumnya, gue udah mengunjungi Kampung Bone dan sekarang gue berkesempatan untuk memasuki sebuah wilayah yang tadinya dikenal sebagai Kampung Parajawar. Dan juga menjadi lokasi terjadi beberapa asi, tauran, serta kriminalitas. Ini adalah Kampung Texas. Penasaran kan gimana serunya pengalaman gue kali ini? Dan semuanya gue akan bahas tuntas di Priuk Pride bersama gue, Marcel Widianto. Halo Sobat FYP, Priuk Pride bersama aku, Marcel Widianto, dan Doms D.E.E. Ye, 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 dan sekarang kita sudah berada di atas kontainer. Cepertanya goyang-goyang, kontainer jalan. Enggak dong, lagi berunti. Lucu banget, udah bisa nge-rap, lucu lagi. Ih, berak. Sehat Bung Dom? Oh jelas. Jelas sih? Jelas. Dan kenapa kita sekarang di sini? Karena kita mau ngebahas satu daerah yang distigmakan di Priuk itu tempatnya keras. Keras. Banyak kriminalitas. Banyak kriminalitas. Distigmakannya ya? Stigmanya. Itu kan hanya stigma dari orang-orang yang belum tahu dalemannya. Betul. Kita telisik lebih dalam. Nah, tuh lihat tuh kontainer kentut. Kita akan telisik lebih dalam. Kita telisik lebih dalam. Kita akan melihat apakah daerah ini memang keras. Atau pas kita telisik, ya memang keras banget ya. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu. Pilihannya ada dua, oke. Betul. Sekarang ini kita sudah berada di atas transportasi umum di Priuk. Gratis. Iya. Banyak yang naik ini. Banyak juga yang... Lo terakhir naik kontainya tuh kapan? Gue terakhir tuh naik kontainya tuh... Lama banget lo tidur ya? Kan gini kok. Lo terakhir kapan naik kontainya? CW STM lah. STM ya? Gue terakhir naik kontainya tuh... SMP gue. SMP? SMP gue di 55 dulu. Terus kan gue akhirnya... 55. 55. Shoutout dong, shoutout buat 55. Mantap. Tulisannya XMV. 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 Iya gak? 55. Lima hari. Oke ya? Bahari. Itu anak-anak 55. Oke, slow aja lah lo ya kan? Tenang aja. Yakin bahwa semua orang bisa sukses. Semua orang berhak untuk mendapatkan mimpinya. Amin. Dan kita sudah ada di atas sini. Waduh. Sel, gue susah bangun ya. Hah? Lo beneran? Nah. Oke sahabatku. Ini adalah FVOP. Yang benar-benar FVU Pride. Yeah. Kita diiringi oleh suara truk mundur. Yang setara dengan suara tokon listrik. Bersama kami. Biar saja aku yang pakai masker. Cukup kamu saja di rumah. Pakai duster. Batat sekali. FVU Pride. Ayo leh turun. Lupa lo ya cara turun di kontainer kan? Gue gak mungkin lupa cara turun. Gue juga gak mungkin lupa sama negara gue. Oh iya. Keren nih. NKRI harga mati. Harga mati. Respect. Ini tempat apa sih? Tempat kencing. Kencing-kencing di pasukan. Nyupirin kontainer boleh katanya. Iya boleh. Iya mantep bang. Pembalap naskar rambel. Bang. Bang udah berapa lama bang? Sini bang. Ngobrol dulu dong. Sini. Ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Bang siapa? Apa ya bang? Bang Ali. Gelap ya. Bagi kacamata. Jam segini. Bang Amir. Dadar. Pikri. Dadar. Ini kenek pasti nih. Aning. Aning. Oh Aning ya. Siapanya Anang ya. Umbar ane. Ini mobil abang yang mana nih? Ini. Ini mobil. Siapa nih? Dia nih. Keren loh. Oh ini baru masuk tadi ya? Emang Peril tuh terkenal dengan anak mudanya yang ahli bawa kontainer. Tadi kan Bapak ini kan di atas. Di atas. Yang bawa kenek. Sini yang markirin pocah ya. Kan belajar. Belajar. Geng. Lalu umur berapa geng? Sini lu jangan jauh-jauh. Iya. Talipuser lu belum dipotong tuh. Coo sini dulu. Umur berapa lau? Luar biasa. Wangi hustler. Tahu umur berapa? 18. 18? Coo tadi badannya ya. Pak Ali. Udah berapa lama Pak Ali? Sini Pak Ali. Ngobrol lu kita. Pak Ali ini taktikal sekali nih. Kita lihat nih outfitnya dari atas ke bawah ya kan. Semuanya safety. Pak Ali ini udah berapa lama bawa kontainer pak? Udah hampir 20 tahun lah. 20 tahun? 20 tahun? Sekarang umur berapa Pak Ali? 35. Berarti 15 tahun dia udah bawa kontainer. Bener Pak Ali? Iya. 15 tahun? Ya seungguran dia aja saya udah bawa kontainer. Udah trek-trekkan ya? Akap. 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 Paling jauh bawa kontainer umur 15 kemana? Jakarta-Semarang. Jakarta-Semarang! Cee lu nomor 14 saya ngapain sel? Gue nomor 15 masih ngerincu. Gue turun kontain aja sakit. Gue turun kotain yang... Lagi ngilikin belutnya. Iya. Giri-giri semuanya. Kaliannya mau masuk ke mobil. Jalanin mobilnya. Cek gitu ya. Review-review kontainer. Tapi ini akan kita lakuin. Review kontainer. Kalau emang kita pengen review kontainer, komen dulu di bawah. Nanti kita review. Review-nya gimana? Review-nya gimana? Apakah lu penasaran mungkin cara ganti ban kontainer gimana? Kalau kontainer pernah pecapan nggak? Sering. Sering pecapan. Gimana caranya nanggul-nanggin? Sekarang kita ngobrol bareng Pali. Tapi kita fokus dulu kesana. Oh iya sih ya. Kita pengen ada pak. Kawan kita udah nunggu juga. Kita nungguan nomor Pali ya. Boleh. Bener deh. Yang ini Pali nih. Siapa kasih nih? Wakilnya Pali. Tetap. Iya. Westro nih. 15 tahun Jakarta, Semarang. Sampai 50 tahun lagi. Iya. Karena udah 20 tahun ya? 20 tahun. Suka BT nggak sama orang yang BM-BM? Ya nggak juga sih. Kita juga karena suka ngasih gitu. Ngasih? Iya. Ngasih ruang untuk orang BM atau gimana? Ya nggak juga. Karena suka BM-BM kan di luar. Kalau untuk BM-BM yang untuk masuk ke dalam mungkin sesama driver mungkin saya kasih. Iya. Kecuali yang malang-malang gitu tuh. Permungkinan sendiri nggak saya kasih gitu. Iya, iya. Bahaya. Bahaya bener. Bener. Bahaya bahaya. Iya, caranya nggak gitu harusnya. Bajang loncat gitu-gitu kan banyak banget ya. Yang ngambil duit dia ngamen-ngamen diambil HP. Dimampu ya Pak ya? Tapi kurang ikut kecahatin udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Biasanya dimampu banyak kan ya? Ah. Seru nih. Ruk Fred lanjutnya nih. Kita akan ngobrol dengan driver NASCAR. Pak Ali. Oke Pak Ali. Thank you ya. Thank you. Kita kasih dulu nih. Dader kita udah dungguin. Ayo Bung. Kalau kemarin kan kita ke Bone. Iya. Ini sekarang lebih greget lagi. Lebih greget lagi. Lebih greget lagi. Dan lu pasti akan terkesiap. Tadi lu, kemarin kan di Bone. Lu inget nggak? Kita nemu ada namanya HP. Kaya. Orang kaya. Orang kaya. Nah di tempat ini chargernya ada nih. Chargernya ada. Biasa barang bukti kan dibuangnya satu-satu. Harus terpisah. Terpisah. Tempatnya sejalur. Sejalur. Harus sejalur. Yaudah kalau begitu. Kita jalan aja. Langsung aja ya. Slow ya. Slow. Aman ya. Komplek karyawan kayaknya disini. Ini kayaknya ini dah. Kos-kosan setiap budi. Kos-kosan elit. Iya. Kos-kosan elit. Lalu. Saur sih. Kuburan odong-odong. Tuh lu baru lihat. Kuburan odong-odong nih. Iya nih. Odong-odong di bengkalaikan begitu kan. Parah nih. Ini namanya budong. Budong. Kubur odong-odong. Uh sepatu-sepatu ya. Spokat ya. Banyak ya. Wah yang lebih banyak apa? Remy sama gaplek. Jadi harus lewat sini saya. Malah ya. Pasti lu familiar dengan? Familiar. Sanyo di depan kan? Sanyo di depan sama gociklik. Yoke. Kabel lu lintang-lintang gini. Dan bisa dilihat disini temboknya ala-ala renaissance. Renaissance. Lama kan? Iya. Udah lama. Jadi begini. Ini arsitek bro? Betul. Oh. Dan disini juga pekarangan. Pekarangan. Betul. Betul sekali. Nah ini yang dibilang primitif. Primitif. Pria miskin kreatif. Ventilasi ditutup dengan kardus koran. Kenapa ditutup? Kardus dus. Kenapa ditutup? Kenapa? Pasti pake AC dalamnya. Iya bener. Iya kan? Bener-bener. Kita bisa lihat dari nomornya aja. Beda. 3A 20. Iya kan? Iya kan? Kalau gitu. Kita langsung aja dah. Ga. Tiket. That sound right, boys. Kita bisa lihat dari nomornya aja 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 Terima kasih. 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 buktinya juga enggak sekanyap itu pada umumnya aja dan good newsnya adalah kita nggak ngelawan nih kagak itu karena kebanyakan kan ketika dimasuk ketika dimasukin bang bangun biasa ada penahanan atau gimana kalau ada perlawanan itu makanya gua bilang udah berubah ya sekarang buktinya kayak gitu udah nggak ada perlawanan ini bener nih baru nih nyata ada faktanya nyata nih fakta karena kalau ngelawan udah pasti ada beritanya gitu ya kan antara geng ini bersama dengan 700 personil tuh ternyata tidak ada apalagi khususnya warga ya sama kriminal gitu itu bener nggak respect sama sekali sekarang kalau respect sama sekali kalau dulu kan warga takut betul dulu malah diumpetin udah sini ngumpet dulu gitu kan polisi mau berbuka masuk ke mafis-mafis itu biar aman 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 sekarang nggak makanya sekarang kriminal berkurang karena itu pelaku berpikir udah udah bener dimusuhin gitu udah udah bener dimusuhin sama warga sekitar gitu jadi para mikir mungkin mereka ya ini bagus ini ya ini bagus duluan gua ya udah hebohnya piuk begitu aja gara-gara telur gulung di gulung bener ini rebutannya aja nudah rebutannya gitu aja itu gimana cerita yang balik ditabrak semua kereta oh iya 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 dulu jadi masih ini semungkin ngantuk kali dulu ya dulu kan rel sebelah sini nggak aktif jadi sama warga sekitar dibikin balik tengah rel gitu iya dibuat tongkrongan ini 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 cerita-cerita puter balik loh ini 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 kayaknya dari dia nih iya dari daerah dia ini bukan kriminal kan bukan kriminal cuman memang kita mengaktifkan apa yang tidak aktif betul itu temen-temen rel tidak aktifnya kita itu kreatif kita bikin aktif anak rel itu kreatif semua rel nggak aktif kita bikin aktif kita bangun bedeng kita bangun tongkrongan bahkan bikin gedung nggak bisa 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 sampai akhirnya masih ini ngantuk dulu tuh mungkin nggak aktif pak kereta kita bikin kereta-keretan bang iya kita bikin kereta-keretan yang bisa ditarik naik rame-rame ditarik ganti-gantian tuh narik tuh iya yang papan iya yang papan seru bradar ntar hampir setengah kilometer gantian balik lagi setengah kilometer iya gila loh asli iya tapi itu kan pakai kelahar jadi kalau udah jalan iya tapi kita pakai kelahar gitu susah untuk ini bikin kayak kereta aja terus ini nah itu yang ditabrak tuh apa yang ditarik balek balenya ditabrak anjir kan kita bangun susah-susah dulu gitu masinist tuh ngantuk ditabrak dipukulinya di masinist padahal yang salah kan kita iya itu tanah dia bukan tanah dia itu calon dia jalatan dia juga dia kan gak bisa belok ya iya mau belok kemana dia mau dia ngantuk ya mau kemana masinist tuh surba salah iya akhirnya masinist dipukulin dipukulin balek udah lama nih kita jadian perkara balek udah lama udah lama kita jadinya iya 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 lucu ada beritanya gak sih gak ada lu pernah ada kepikiran gak dalam benak hati lu yang terdalam kalo lu tuh mau tinggalin kalo gua pribadi sih kagak ya kenapa ya udah cinta gua sama prio bener sih iya sama gua juga segala aktivitas tuh bagi gua ada di prio gitu betul ari-ari iya ada kebebasan juga gitu itu itu sih gua bahkan pasaroni aja udah sekaya itu bikin rumah di prio tetep di prio itu yang bikin gua bangga banget sih siap sih mimpi jadi presiden mantep amin mimpi jadi presiden kalo pasaroni jadi presiden ada permintaan gak emang bener jadi ini buat prio api kalo gua pribadi bang ya bikin bedeng lagi kah kagak lah iya 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 paling kalo gua minta kalo pasaroni jadi presiden amin diciptain lapangan kerja lebih banyak gitu bang apalagi kan pelabuhan gitu besar gitu ya iya bisa diajak koordinasi kan buat lapangan kerja anak-anak muda prio biar makin bah bener abis lah angka kriminal narkoba atau apa gitu kokil ini kawan-kawan lu dul yoi adul adul abdul banyak namanya aburadul hahaha hahaha iya pasal dok mana mangkoknya mana mangkoknya bilang mana ini tiga nih ya yang tiga tadi dimana bilang enjir malu kebombomin iya 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 dulu kita diserang sama bone piece namanya warrior hahaha ya dari dulu emang udah serang menyerang kayaknya dari tujuh lima tuh ya selalu kabel beda kita gak pernah mundur walaupun selangkah ya real pride real pride selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati